Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Nureni suwarto happy cooking untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu tumis jamur tiram atau oseng jamur tiram ya ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman itu simple banget ya dan juga bahan-bahannya mudah didapatkan ya dan cocok juga buat ide menu sehari-hari untuk gimana cara membuatnya simak terus ya videonya sampai akhir supaya tidak gagal paham ya untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini ada jamur tiram saya menggunakan 300 gram ya teman-teman kemudian ini jamur tiramnya saya suwir-suwir untuk besar kecilnya sesuai selera ya teman-teman ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video ada notifikasinya dan insyaallah ada menu-menu dari resep untuk setiap harinya ya ini setelah semuanya diswir-suwir ya teman-teman kemudian saya sisikan ya ini setelah diswir-suwir ya ini hasilnya teman-teman lumayan banyak ya 300 gram tapi kalau udah dimasak nanti sedikit ya dan untuk step yang selanjutnya ini saya akan membuat bumbu halusnya ya ini saya sudah siapkan lempar kemudian ada cabai rawit tiga buah cabai merah keriting ini saya menggunakan tiga buah ya saya potong-potong supaya menghaluskannya lebih mudah lalu ada bawang putih ini saya menggunakan dua siung ya dan ada bawang merahnya karena ini kecil-kecil saya menggunakan tujuh siung dan ada garam kasar setengah sendok teh kemudian bahan bumbunya ini ditumbuk halus ya boleh juga ditumbuk kasar ya teman-teman ini boleh juga menghaluskannya menggunakan blender atau chopper ya atau manual begini pun boleh ya teman-teman sesuai selera dan ini setelah bahan bumbunya halus kemudian saya sisihkan ya ini kalau kurang pedas boleh juga ditambahkan dengan cabai ya teman-teman cabai sisiran ya sesuai selera ya untuk tingkat kepedasannya dan untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan teflon kemudian saya beri minyak lalu dipanaskan ya setelah minyak panas saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya bawang putih bawang merah cabai rawit dan cabai merah keriting kemudian saya aduk-aduk sampai tercampur merata ya ini waktu memasaknya saya menggunakan api sedang saja ya teman-teman dan masak bumbu sampai benar-benar matang dan mengeluarkan aroma wangi supaya tidak bau langu atau bau bumbu mentah ya ini tadi kan kurang pedas ya teman-teman saya tambahkan lagi dengan cabai sisiran ini ada 3 buah ya ini cabai merah keritingnya ya kemudian bumbu sudah matang saya masukkan jamur tiram ini jamur tiramnya saya cuci dengan air hangat ya teman-teman supaya tidak bau langu ya kemudian saya aduk-aduk sampai tercampur merata ya dengan bahan bumbunya ini saya tidak tambahkan dengan air ya teman-teman karena jamur itu mengandung air ya jadi ini tidak saya tambahkan air masih tetap ya ini saya aduk-aduk lalu saya tambahkan dengan jamur tiram satu sendok makan kemudian di aduk-aduk lagi ya teman-teman sampai tercampur merata dan untuk seasoningnya ini saya tambahkan penyedap dan gula pasir kemudian saya aduk-aduk lagi sampai tercampur merata ya teman-teman ini jamurnya sudah mengeluarkan air ya masih tetap ya ini saya aduk-aduk dan tumis sampai jamurnya ini matang ya teman-teman dan jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman apa yang kurang boleh ditambahkan untuk penggunaan gula garam dan penyedapnya dan juga cabai ya ini cabainya kalau kurang pedas boleh juga ditambahkan lagi ya teman-teman ini semuanya sudah matang ya rasanya sudah enak kemudian angkat dan siap untuk disajikan dan ini hasilnya ya teman-teman tumis jamur tiram membuatnya sangat mudah sekali dan rasa itu enak banget ya apalagi dimakan sama nasi anget ya teman-teman dengan lauknya tempe ini ini membuatnya sangat simpel banget ya ringkas nggak pakai ribet dan cocok juga buat ide menu sehari-hari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati